Sidang praperadilan tersangka kasus dugaan Asusila berinisial OA yang merupakan oknum pembina pramuka di salah satu SMP di kota Pangkal Pinang kembali berlanjut di pengadilan negeri Pangkal Pinang pada Senin pagi. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi yakni dari pihak PPA Satreskrim Polresta Pangkal Pinang dan Dina Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Usai persidangan, tim pengacara dari tersangka OA selaku tim pemohon praperadilan meyakini proses penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah dan meminta hakim dapat mengabulkan permohonannya. Bahwa SPDP surat perintah dimulai penyidikan itu yang seharusnya dibelikan kepada pemohon itu status sebagai saksi atau calon tersangka bukan sebagai tersangka baru diberikan. Nah itu, jadi ada dua poin dalam praperadilan yang kami tegalkan yang berhadapan sama pihak penyidik dalam perkara ini. Sidang rencananya akan kembali dilanjutkan pada selasa besok di pengadilan negeri Pangkal Pinang. Dalam waktu dekat hakim tunggal akan segera memutuskan permohonan yang diajukan oleh tersangka. Dari kota Pangkal Pinang, Taufan Libero, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!